Pemirsa hampir 2 bulan terakhir ini traffic light di jalan patunas persimpangan kota Guala Tungkal tidak berfungsi Hal ini menjadi keluhan bagi pengguna jalan maupun warga sekitar Sebab adanya traffic light atau lampu merah ini sangat berarti Terutama mengurangi angka kecelakaan berlalu lintas Belakangan ini kondisi semeraut lalu lintas dapat terlihat ketika melintas jalan patunas kota Guala Tungkal Sebab biasanya traffic light atau lampu merah berfungsi sebagaimana mestinya Namun sayangnya sejak 2 bulan terakhir ini traffic light ini tidak berfungsi atau mati total Sehingga terlihat aktivitas pengguna jalan baik dari roda 2 maupun roda 4 terkesan semeraut Salah satu pengguna jalan deriana mengatakan Ia sangat menyayangkan traffic light di samping jalan patunas sudah lama tak berfungsi Sebab dengan adanya lampu merah di simpang jalan patunas ini sangat terbantu Karena di simpang 4 jalan patunas tersebut merupakan jalan padat kerap dilewati masyarakat Sebab jalan tersebut jalan pusat kota yang menghubungkan berbagai tujuan Ia berharap pemerintah melalui dinas perhubungan dapat segera mengaktifkan kembali traffic light ini Karena tidak berfungsinya traffic light ini membuat kecelakaian kerap terjadi Karena sejumlah kendaraan roda 2 saling mendalui Terasa tulang setelah lampu merah tidak ada Karena kalau ada lampu merah sebab tidak tertib ya Terus hambur ratu lah dia Agak semraut dikit ya Ini ada hampir berapa bulan ya ada dua bulan yang kayak gini tak? Kalau kita tengok lebih Lebih lah dua bulan Sering juga ada orang buru-buru sering juga lah kecelakaan Iya kalau kecelakaan sering Kalau berapa bulan nih Kalau nak cepatnya jelas semua cepat lah ya Hal senanda juga dikatakan pedagang es yang berjualan di simpang jalan patunas Menurut Sugeng kecelakaan kerap terjadi akibat traffic light Selain itu pada jam padat kendaraan sejumlah kendaraan saling mendalui atau terkesan semraut Kadang-kadang ada lah, kadang hampir nak nunggu dan gelakan Cuma ya enggak ada parahnya lah Tapi harapan itu harus segera ada lagi lampu merah ya Berarti kalau ada lampu merah itu memang membantu lah bang ya Ini termasuk di simpang ya, simpang-mumpan ya Jika pusatnya kan, pusatnya berapaian ya Berarti kalau harapan itu segera lah ada lampu merah di depannya Mungkin ada lampu bulanan pakai gini ya Kalau kita lihat ya lampu merahnya udah hidup ya Lampu ya bulanan lah ya bang Iya, mungkin ada hampir dua bulanan lah ya Untuk diketahui beberapa waktu lalu Kepala Dinas Perhubungan Samsul Cuhari Sempat dikonfirmasi soal traffic light atau lampu merah yang tak kunjung berfungsi Namun ia enggan diwawancara Sebab menurutnya untuk memperbaiki traffic light atau lampu merah Alat mesin traffic light cukup mahal yakni harus merogok kosik 5 juta rupiah untuk memperbaikinya Sehingga Dinas Perhubungan tidak memiliki anggaran untuk memperbaiki traffic light tersebut Namun pada APBD perubahan telah dianggarkan Akan tetapi belum diketahui apakah dapat direalisasikan atau tidak Surya Korniawan, Cek TV melaporkan